Pemirsa pasangan calon Bupati Hendi Siswanto Gus Virjohn bersilaturahmi dengan para kiai. Dalam kesempatan ini, Hendi dan Gus Virjohn dibayat sebagai komitmen maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembar. Bertempat di pondok pesantren Darul Hikmah Keranjingan, pasangan calon Bupati Hendi Siswanto Gus Virjohn bersilaturahmi dengan para kiai. Dalam momen ini pula, pasangan nomor urut dua dibayat dalam pencalonannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembar di Pilkada tahun ini. Hendi menyampaikan salah satu isi bayat tersebut merupakan tanggung jawab di dunia dan di akhirat nanti. Hendi menilai bayat ini merupakan bentuk komitmen dirinya bersama Gus Virjohn, maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembar. Alhamdulillah hari ini saya di persedi pondok pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali. Ini bimban dari saudara kami, guru kami, G.H.J. Ahmad Nasihin, dan bersama para kiai, para kiai dan tentu ulama di Kabupaten Jembar ini. Saat ini kami sedang di bayat, di mana diisi bayat itu betul-betul bukan hanya bertanggung jawab di dunia, tapi kami juga bertanggung jawab di akhirat nanti. Dan ini tentunya kami tidak bisa dibuat main-main adalah ini, karena bayat ini adalah satu hal per satu. Tapi ahli sunawah jamaah yang ada di timber ini betul-betul harus betul-betul mempunyai hara dengan baik. Kenapa? Karena dengan paham ahli sunawah jamaah ini yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Dan saat ini bisa diperlindungi semua ada kiai, ada para kiai, ada kiai, ada kiai, ada kiai, semua ada kiai di sini. Dan ini akan membuat kami lebih semangat lagi, lebih semangat lagi semuanya. Sehingga ini menjadikan satu kekuatan bagi kami sendiri dan kiai, di mana para kiai, para pemimpin santai, para kiai bisa langsung terjun ke bawah, ke masyarakat memberikan, menyampaikan tentang misi-misi kami, tentang apa yang akan kita harapkan ke depan. Karena ini betul perjalanan pilkada ini, kami adalah perjalanan hati, yang ikhlas, tulus ikhlas semua masyarakat Jember. Dan ini perlu yang menyampaikan, harus kiai sama kiai, agar masyarakat lebih yakin bahwa dengan bayi art ini adalah bagian dari kunci, kunci pertanggung jawaban kami di dunia dan akhirat. Ini kami harapkan dengan adanya bayi art ini menjadi satu visi yang sama, itu sama-sama untuk menghilangkan miskinan yang ada di Jember, yang memakmurkan Jember-Jember, dan ke saatnya Jember-Jember senyum. Hendi menambahkan, ke depan pesantren harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat Kabupaten Jember memiliki ratusan lebih lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat menggembleng generasi bangsa. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.